Hai Oke Halo terusnya kembali gue sudah di video kali ini gue pengen ngebahas berita terupdate untuk Genshin Impact nya pasti kali ini gue pengen ngebahas live streaming update review 2.3 ya dan ada prediksi-prediksi juga benernya apa mungkin ya kedepannya ini bahkan prediksi jadi langsung saja lah ya tapi sebelum itu sebelum aku lanjut videonya bagi kalian belum salah-salah apa di subscribe dulu 62 persen dari kalian nonton video aku ini enggak nggak salah dan like juga video ini jika video ini merasa membantu kalian bantu aku untuk mencapai 20.000 subscriber dalam tahun ini jika kalian sudah melakukan hal-hal tersebut terima kasih semuanya kita lanjut ke videonya Oke untuk pembahasan pertama yaitu dari Twitter Genshin Impact di sini udah ada preview special program announcement ya ya pasti itu preview development update yang di 2.3 gantar dan disini itu tanggal 12 ya bulan 11 ya berarti itu hari Jumat jam 7 am UTC minus lima batini sekitar jam 7 malam sih harusnya jam 7 malam Oke jadi kalau misalnya gua coba convert di sini jadi ini tuh UTC 7 am jadi ini WIB ya jadi ini jam WIB ya bukan jam Wita kalau misalnya jam kalian tinggal di Wita atau di WT tinggal tambahin aja kalau misalnya Wita tambahin sejam kalau WT tambahin dua jam ya jadi kalau misalnya WIB itu UTC minus lima tapi kalau UTC itu bukan dikurangin tapi ditambahin kontok jam WIB jadi itu ditambah lima jam itu jadi jam 19.00 ya WIB itu jam 7 malam ya jadi acaranya itu jam 7 malam kalau misalnya Wita jam 8 malam jam kalau misalnya WT jam 9 malam jadinya ya kalau misalnya hitungan jamnya dan itu hari Jumat ya jadi itu Jumat pas malem jam 7 ya ntar ya ya jadi kita set reminder aja nih bagi kalian ya dan btw tapi di sini yang paling menarik di sini ada si Goro MC sama si albedo ya sepertinya kalau dilihat dari sini bakalan ada rirannya si albedo ya soalnya ya ngapain juga albedo ada di sini kalau misalnya enggak ada riran dia tiba-tiba dia udah ada karakter udah lama gitu kan dari karakter 1.2 tiba-tiba mudah diundang sebagai buat ngisi acara spesial program menurut semen ya sepertinya kalau menurutku itu bakal ada riran albedo jadi kalau untuk karakter bintang 5 ini prediksi gua aja itu bakalan ada si albedo dan si ito tapi enggak tahu siapa yang duluan ya tapi yang pasti mereka berdua bakalan di red-up berarti riran untuk berarti 2.3 itu kejayaan bagi Jio ya berarti banyak Jio lah ntar ya so oke gua belum tahu tentang apa aja yang bakalan update gua soalnya enggak bahas leak di channel gua ini gua hanya memprediksikan aja gimana ntar kedepannya oke gua pengen ngebahas masalah pilih si ito atau hutau ya hmm kolom gua sih bisa gue bilang itu gua belum tahu gimana ceritanya ya soalnya kalau misalnya itu ini belum ada gue tes sama sekali gue juga nggak mau ngeliat data-data leak juga kalau misalnya saat kita ngeliat data-data leak itu belum tentu juga final versionnya bakalan seperti itu takutnya dia bakalan diubah nanti ya kalau untuk si ito nih kayaknya dia bakalan karakter yang bisa lumayan menjanjikan tapi belum tentu bisa bakalan bagus dia ntar ya soalnya dia harusnya dia nggak adalah karakter Jio DPS pertama untuk karakter betang 5 harus mudah-mudahan dia bisa menjanjikan lah gitu ya tapi jika kalian ingin ragu-ragu mau ambil hutau atau si ito kalau aku saranin mending kalian ambil hutau aja karena dia udah pasti karakternya memang bener-bener bagus dan dan kalau si ito pun kalau menurutku karena dia Jio ya yang namanya Jio itu harus kita bawa 2 karakter Jio dalam satu party ya kalau aku saranin jika kalian ingin nge-pull ito ya kalian kesidaknya harus punya Zhongli kalau nggak si guru ya dan guru pun harus kalian harus ada karakter yang provide shield juga di dalam party kalian jadi itu untuk prediksi sebentar aku buat si ito ya aku belum bisa bilang apa-apa tentang si ito dia bakalan karakter bagus atau gimana bakalan OP atau broken entah segala macamnya belum tahu ya soalnya ya kalau kalian ingin kepastian ingin tidak menyesal di kemudian hari ya ntar ah kemana apa sih aku udah nge-pull ito tau-taunya nggak sesuai harapan mending aku nge-pull hutau mending kalian nge-pull hutau aja sebelum kata-kata itu keluar ya kata-kata badut seperti itu keluar ya kalau aku saranin nge-pull aja hutau dari sekarang ini oke sekian pembahasan untuk video kali ini ya mudah-mudahan kalian bisa mengerti jika kalian masih ada pertanyaan dan diskusi silahkan berdiskusi aja bagaimana pendapat kalian tentang ito dan albedo di rilan ntar ya jadi kalian bisa komentarnya di bawah jangan lupa di like dan di subscribe juga share video ini teman-teman kalian terima kasih semuanya udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye